Kedatangannya ke Medan ini dalam rangka apa? Apakah dalam kampanye atau tidak? Tidak, tidak dalam rangka kampanye. Tentu kalau kampanye karena saya penjabat kuburit, penjabat barat, saya harus dapat cuci dan cuci dari pendagri kan. Tapi saya kesini ketemu teman saya, sahabat saya, Pak Gatot yang sedang berjuang. Saya tentu sebagai seorang sahabat, punya kewajiban memberi semangat. Semangat dan semangat, mudah-mudahan saya juga berdoa, mendorong, memberi semangat, mudah-mudahan Pak Gatot menjadi pemenang bersama Pak Tunggu Eri. Bakal bicara panjang nih berbagi pengalaman supaya menerapkan strategi supaya menang? Ya saya kira setika itu ada kesempatannya, mungkin besok pagi sambil makan pagi, sekarang juga sambil makan malam, akan terus kita berbicara pengalaman, berbagi dari pengalaman yang ada. Yang terpenting adalah ya membagi pengalaman strategi maupun ya mensupport ya, mendorong, berdoa supaya semua kandidat-kandidat, kemudian tim kampanye kandidat, punya semangat yang sangat tinggi, membangun, jadi dengan masyarakat, dan saya tentu mendorong dan mendoakan supaya jadi pemenang. Kemudian hubungan Pak Tunggu Eri dengan Pak Gatot? Bahwa itu hubungan panjang ya, hubungan panjang sepenuhnya masalah lalu yang sangat panjang. Mas Gatot kan lulusan Jawa Barat kan, dia pernah menjadi pengurus paham di Jawa Barat, sehingga di akhirnya ada hubungan emosi orang Jawa Barat dengan mas Gatot bersenangat, sangat tuan, sangat tuan, dia juga tersebut borong saya waktu itu. Tuh, 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 kakak, sama banget sih motor. Oke, oke. Jadi sekali lagi saya ulangi ya, jadi hubungan saya dengan mas Gatot ini hubungan yang sangat panjang. Semenjak di Jawa Barat, di pengurus paham di wilayah Jawa Barat, itu sudah ada komunikasi yang sangat panjang, dan kemudian jika beliau pindah ke Sumatera Utara juga harus ada komunikasi panjang. Saat saya berjuang juga mas Gatot dengan SM-SMBBM yang mendorong saya, memberi semangat pada saya, saya punya kewajiban. Persamaan apa antara Pak Gunung dengan Pak? Persamaan visi, persamaan misi, persamaan kecintaan pada tanah air, persamaan hadirnya nasionalisme dan religiositas, nasionalisme dan ketakwaan pada Allah, kebersamaan, hadirnya nasionalisme, itu yang kemudian menjadi titik temu antara saya dan mas Gatot. Pak, dalam sebuah terakhir, sanggapnya terus diterpapin, nanti kira-kira ada imbawan atau trik yang bisa disampaikan, agar masyarakat kecil ini, dan kemudian tidak kemas. Pertama, dengan fitnah-fitnah yang monco itu, saya punya pengalaman, jangan cemas. Hadapi saja, kemudian insya Allah dengan sebuah keyakinan bahwa masyarakat kita, termasuk masyarakat Sumatera Utara, itu sudah masyarakat yang cerda-cerda, pasti bisa membedakan mana berita benar, mana yang fitnah. Saya yakin justru dengan fitnah itu, malah suara akan banyak, akan bertambah. Jadi yang pada awalnya ragu-ragu, kemudian dia membaca selebaran fitnah, malah menjadi tidak ragu-ragu lagi. Banyak pengalaman di Jawa Barat. Modusnya sama tuh, soal dikasih ri, soalnya macam-macam. Ya tentu, bagi menunggu ganteng, tidak boleh cemas, tidak boleh terganggu dengan hal-hal seperti itu, tapi perlu diantisipasi. Antisipasi dan tidak terganggu. Dan kemudian himbau saja pada masyarakat, bahwa masyarakat yang sumatera utara itu, itu masyarakat yang sudah diwasa secara politik, masyarakat yang sudah cerdas, yang sangat bisa dipastikan bahwa tidak terkenal untuk kita, kita seperti itu. Justru, fitnah itu akan, harusnya membawa semangat tim kampanye yang gak tertentu, supaya lebih hebat lagi semangatnya. Jadi, kalau ada selebaran fitnah, kan ada sebuah peluang, kesempatan untuk menjelaskan kepada masyarakat. Mungkin kita sulit masuk kepada sekelompok masyarakat, ketika tidak ada fitnah. Ketika ada fitnah, malah bisa masuk. Tentu, ini, jadi ini bagaimana sebuah strategi, sebuah tantangan jadi peluang. Sebuah fitnah jadi peluang juga. Pokoknya, ciptakan seluruh persoalan yang ada sebagai peluang. Tambahkan peluang jadinya. Insya Allah dengan cara seperti ini, akan menambah, apa namanya, akan menambah kemungkinan kemenangan yang lebih tinggi lagi. Jaman ada yang tidak berapa? Keberapa yang di Jawa Barat itu akan berlaku semangat utara. Betul. Keyakinan sekelompoknya ada fitnah juga seperti itu. Keyakinan. Kita sudah berusaha habis-habisan meyakinkan masyarakat, ternyata ada fitnah dari lapangan orang politik yang ada. Sekelompoknya bertanggung jawab, ya kita serahkan kepada masyarakat yang sudah dewasa. Serahkan juga kepada pendengar hati manusia, yaitu Tuhan yang berhasil. Masa Allah SWT. Oke.